Intro Indonesia terkenal dengan kekayaan suku dan putera Kali ini kita akan mengeksplor satu kekayaan budaya Indonesia yakni Pakkaya Anak Daya Intro Oke Bungirza Hari ini kita mau bikin baju etnis khususnya pakaian daya dimana kita tahu pakaian daya itu identik dengan kulit kayu terap ini kalau bahasa aja kulit tarap kali ini kita sudah sediakan bahan-bahannya salah satu diantaranya itu ini kain merah dan daya itu identik dengan warna merah dan tadi sudah saya jelaskan ini kulit kayu terap dan disini saya sudah request ini bentuknya seperti apa jadi saya sudah desainkan seperti ini kasarnya ini front dan ini bagenya nanti untuk proses pengerjaannya saya akan minta bantu sama ya kreator kita yang satu ini pemuda daya dari batang tarang yang sudah menciptakan begitu banyak pakaian-pakaian utis daya khususnya menggunakan bahan kulit kayu terap ini ada pun bahan-bahan yang diperlukan yakni karter tentu sangat diperlukan kemudian spidol ini untuk bikin bentuknya seperti apa gunting dan nanti kita perlukan juga lem untuk mengelamnya biasanya menggunakan jahitan tapi kali ini kita lebih enak menggunakan lem ayo kita ikuti proses pembuatan di bagian tahap awal kita melakukan perataan bahan kita potong terlebih dahulu bagian-bagian bahan yang kita agak tidak layak untuk digunakan selamat menikmati selamat menikmati baik di tahap berikutnya kita melakukan pengukuran bahan sesuai dengan kebutuhan terutama untuk pengguna yang akan menggunakannya kalau aku sih bisa segini ya berapa? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita melakukan pengukuran bahan orang yang akan menggunakannya sehingga pas untuk ketinggian di tahap selanjutnya kita melakukan pembuatan bola menggunakan alat bantu seperti spidol dengan cara ini kita bisa menikmati pola yang terang setelah pola kita lukis tahap selanjutnya kita melakukan pengguntingan mengikuti pola yang terlaku buah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di tahap selanjutnya kita melakukan pengukuran jarak leher dan kita juga akan melakukan pengukuran besarnya kepala yang akan menggunakan baju tersebut sehingga nanti sangat menggunakan baju tidak spidol atau menikmati selamat menikmati selamat menikmati wow kali ini kita melihat Nando dengan panggang menggunakan baju yang tadi didesain ya guys sisa-sisa potongan kurik kayu yang tadi kita masih bisa gunakan loh nanti kita akan memanfaatkan sisa-sisa potongan kurik kayu ini sebagai atribut bulu-bulu di pinggiran baju daya yuk kita lihat bagaimana dress oke oke di tahap selanjutnya kita melakukan pengukuran kulit kayu yang sudah kita kolak pada bahan kain merah yang tadi sudah kita sediakan oke baiklah selanjutnya karena kita sudah selesai bikin bentuk karena itu bentuknya sesuai imajinasi yang yang kita pakaikan disini kita itu akan apa proses pengeleman kain sama kulit kayu disini saya menggunakan lempok ini kegunaannya baiklah kita lanjut sekarang di tahap selanjutnya kita melakukan pemberian lem di setiap pinggir kulit kayu dan jangan lupa guys berikan juga lem pada tengah-tengah kulit kayu tersebut yang nantinya akan kita tempelkan pada kain merah yang sudah kita sediakan setelah proses pengeleman dilakukan dan kulit kayu sudah kita tempel pada kain merah kali ini kita melakukan proses pengguntingan kain tersebut mengikuti pola kulit kayu yang sudah kita bentuk sebelumnya selamat menikmati 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 akan kembali lem di setiap pinggir kain merah tersebut dan kemudian juga lem akan kembali pada kuih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pada tahapan berikutnya kita melakukan pemasangan pita di setiap pinggir kain dan pita yang kita gunakan adalah pita kain berwarna merah agar nampak berjelang dan berjelang kalau ini buku tujuannya adalah pemilihan tali menggunakan kulit kayu yang nantinya akan kita gunakan sebagai motif ya ini loh hasilnya yang nantinya itu dipasangkan kita lem kembali dan menyerupai motif aktif oke guys apakah ada yang tahu proses ini? ini adalah biji kereke atau ada juga yang mengatakan biji ipaning yang akan digunakan sebagai motif untuk menghias bagi daya kita terima kasih 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 di tahap akhir kita melakukan cara menggunakan fernis terutama pada biji kerekei dan pada tulang bulan agar lebih menarik Demikian cara pembuatan baju daya menggunakan bahan kulit kepoa Selanjutnya bergantung kepada kreasi kita Semakin banyak aktif yang digunakan, maka akan semakin menarik Salam budaya, adil kata rindu di baju randung Basingan dan cubata arus, arus, arus